Hai guys, kembali bersama saya di episode Growing with Denny Santoso episode ketiga. Cukup lama saya nggak live lagi di episode ini ya. Beberapa minggu kayaknya kemarin itu. Sampai ada yang nanya di ask.fm saya kenapa nggak dilanjutin si episode-nya gitu. Karena ternyata saya keasihkan sendiri melakukan semuanya dan apparently jadi kelupaan untuk membuat episode berikutnya gitu. Dan satu hal lagi kemarin saya mau menjadikan satu sebenarnya video-video saya. Jadi kan ada Deli Denny Santoso, kemudian ada ask Denny Santoso, dan ada yang Growing with Denny Santoso ini. Kemarin maunya dijadiin satu aja dan ternyata ada beberapa request yang mengatakan bahwa lanjutin aja nggak apa-apa, kita pengen denger nih ceritanya tentang network marketing dan sebagainya. Dan your journey lah istilahnya kayak begitu. Jadi perjalanan yang saya lakukan di network marketing. Oke, nah. Sekarang gini, episode ini saya pengen banget membahas tentang mindset. Kemarin saya mendengarkan beberapa masukan itu cukup menarik sekali ya bahwa yang namanya hasil, hasil itu ya, hasil anda secara, kita ngomongnya secara ekonomi ya di sini ya hasil anda secara ekonomi, itu terkait banget dengan, kalau saya biasanya selalu mengatakan terkait banget dengan skill anda. Nah, ada yang mengatakan juga ternyata hasil anda itu terkait banget dengan filosofi dari hidup anda. Filosofi means like semuanya. Belief anda, mindset anda, skill anda, semuanya itu menentukan hasil anda. Jadi kalau anda ingin hasil anda naik, tentunya filosofi hidup anda harus ikut naik semuanya. Nah, kemudian saya mendengarkan cerita juga yang menarik, yang tidak kalah menariknya seperti ini, bahwa di dalam dunia marketing, terutama ya marketing secara general, sales, marketing semuanya, itu kita akan membutuhkan customer untuk sebagai cashflow kita. Nah, ketika kita pernegosiasi dengan customer kita, dan kemudian kita berhasil menjual barang kita, kita closing seperti itu, itu akan meningkatkan hasil kita. Akan meningkatkan hasil kita. Nah, kalau ternyata kita tidak berhasil menjual sesuatu, itu memang tidak akan meningkatkan hasil kita, tetapi itu akan meningkatkan diri kita. Jadi penolakan-penolakan itu akan meningkatkan progres dari kita belajar. Jadi ada dua sisi ya, ada dua sisi seperti itu. Kita melihatnya secara perspektif yang lebih luas aja, bahwa tidak semuanya itu cuma duit-duit-duit gitu aja ya. Duit itu refleksi dari diri anda. Jadi kalau misalkan anda merasa bahwa income anda begitu-begitu aja, change yourself and the world will be changed for you. Jadi hidup anda berubah dulu, anda berubah diri anda dulu, maka sekitar anda akan ikut berubah gitu ya. Jadi prosesnya seperti itu. Jadi penolakan, kegagalan dan semuanya, itu memang tidak akan meningkatkan income anda, tetapi itu akan meningkatkan diri anda. Jadi mindsetnya seperti itu. Jadi ketika saya mengalami penolakan, tidak berhasil menjual dan sebagainya, itu proses saya belajar. Jadi itu sebuah proses yang saya nikmatin aja. Karena perjalanan jauh ya, saya dari tahun 1999 itu jualan suplemen, itu juga keliling, bawa tas begitu keliling gitu, kemana-mana gitu ya, ke gym-gym, bahkan saya datang ke tempat fitness, minta dikenalin orang tua saya. Itu kan tempat orang tua saya ini, senam waktu itu. Mama saya laki senam gitu, minta dikenalin, habis itu nawarin suplemen gitu kan. itu tahun 1999. Pak, hey, 17-18 tahun sekarang sudah berlewat gitu ya, sudah lewat gitu ya, dan hasilnya memang luar biasa banget. Jadi itu semua itu proses. Gak ada namanya orang baru pertama kali belajar bisnis, terus pengen jadi gede banget, terus ngerasa bahwa kayak, kok saya belum dapat hasil ya? Saya jadi 18 tahun ini, 18 tahun. Jadi itu. Jadi semuanya mindset, mindset banget di sini. Kemudian, di video yang terakhir, itu saya juga mengatakan bahwa, hasil diskusi juga dengan teman-teman saya sih. Mereka bertanya, kemudian gimana sih caranya membuat kita sendiri ini menjadi lebih open-minded? Ya. Bagaimana caranya menjadi open-minded? Saya mengatakan pada mereka, ada beberapa step yang saya lalui, sehingga saya menjadi lebih open-minded. Jadi prinsipnya seperti ini, apapun yang saya pikirkan, apapun yang anda pikirkan, itu semua cuma mindset. Ya. Jadi apapun yang anda pikirkan itu hasil dari anda, lingkungan anda, hasil dari pengalaman anda dari dulu sampai sekarang, itu membentuk pikiran anda sekarang ini. Nah pikiran anda itu, yang membentuk perasaan anda. Jadi apapun yang anda pikirkan, it's just your mindset. Apapun yang anda rasakan, it's just your mindset. But sometimes, sometimes, kebanyakan malah, mindset anda, bullshit. Jadi ketika saya mengadopsi pemikiran seperti itu, maka ketika saya jualan di internet pun, jadi saya bersama dengan istri saya, dia selalu mencarikan saya barang. Jadi kalau kerja itu kita bagi-bagi tugas. Saya bagian jualan, ngiklan di Facebook, promosi dan sebagainya, teknikal semuanya. Istri saya bagian cari produk, karena dia kayaknya matanya lebih bagus daripada saya, kalau nyari produk. Jadi saya bagi tugas dengan dia. Nah, bagi tugas seperti itu pun, istri saya selalu nanya, ini bagus nggak dijual? Ini bagus nggak dijual? Nah, awal-awal dulu, saya selalu pakai opini, kayaknya ke barang itu mana laku sih? Kayaknya barang itu, kok jelek ya? Mana mungkin sih ada yang mau beli? Gitu. Tapi, setelah proses belajar, setelah proses ngetes, bahkan barang-barang yang saya ngerasa cuma begitu aja, itu lakunya luar biasa, kenceng. Berarti apa? Berarti opini saya itu, doesn't really matter. Iya kan? Akhirnya saya mengadopsi pemikiran bahwa, kita lihat, orang lain ada yang ngelakuin nggak barang itu? Laku nggak barang itu? Kalau barang itu di tempat lain laku, dan di tempat saya nggak laku, berarti ada something yang saya kurang, caranya itu kurang gitu. Mungkin targeting saya salah, mungkin setting saya salah, mungkin harga saya kemahalan. At the end, barang itu laku di tempat lain. Kemarin kita lihat ada, sempat ada orang jual, apa sih itu, kayak tempat tidur gitu, yang dipakai angin gitu. Itu saya nyoba jual, belum laku. Belum laku. Tapi di tempat lain, itu yang view, yang share, I want this, I want this, itu kayak ribuan orang. Ribuan orang. Dan harganya kemarin sekitar 60 sampai 90 dollar. Bayangin aja, kalau seribu aja, seribu aja itu udah berapa banyak gitu. Video view-nya udah jutaan kemarin, 3 juta atau 4 juta gitu. Dan saya tahu sendiri, kalau angka view-nya aja 3 juta, 4 juta, itu artinya dia make sales, a lot of sales. Kalau nggak make sales yang banyak, ngapain diiklanin sampai view-nya 4 juta? Iya kan? Kalau video view-nya sudah bisa sampai 4 juta, 3 juta, 4 juta, paling nggak dia udah make like 2 miliar, 3 miliar dari barang itu. Mestinya sih seperti itu pengalaman saya gitu ya. Jadi, kenapa saya nggak laku? Berarti, at least, saya harus belajar something. Bahwa, mungkin season-nya nggak pas. Mungkin saya season-nya waktu itu, buat itu, buat tidurkan di taman ya. Mungkin season-nya, saya terlalu mendekati akhir tahun, dimana di Amerika sana musim dingin. Ya jadi, saya tidak akan mengatakan bahwa, ini kalau saya tes dan nggak laku, itu berarti nggak laku. Saya ada tolak ukurnya, bahwa di sana, itu ada, ada orang yang berhasil jualan kencang. Nah, apa yang saya kurang? Nah, proses-proses seperti ini, akan membuat Anda, grow up menjadi lebih dewasa sih. Bahwa, kadang-kadang kesimpulan yang kita lakukan pun itu, kadang-kadang saya harus, gini, Anda harus membedakan mana opini, mana fakta. Saya kemarin, sempat di video saya sebelumnya juga, saya mengatakan bahwa, ketika saya, waktu itu datang ke, ke Medan ya, ke Medan, dan, melakukan talk show di sana. Saya ngobrol dengan, beberapa orang di sana. Saya cerita tentang network marketing saya, dan, mereka mengatakan bahwa, wah, orang Medan mah susah. Orang Medan mah disuruh, ikut begitu-begitu mah susah. Bayangin aja guys, sementara dia ngomong kayak gitu, saya di Medan, itu gak datang sendirian. Saya di Medan kemarin, datang with my team. Yang dari pagi, mulai breakfast, sampai malem, jam 11 malem, itu, closing. Itu, ketemu orang presentasi. Dan banyak banget yang nanya, sampai bikin jadwal. Hari ini ketemu siapa? Hari ini ketemu siapa? Dan dia mengatakan bahwa, doesn't work di Medan. Saya dalam hati, with my wife, cuman memikir, ah, you are so bullshit. Itu semua cuman opinimu, yang gak ada datanya. Datanya mana? Dia gak pernah, gak pernah ada data. Sementara saya melakukannya, di belakang sana kencang banget. Jadi, think about this. Kalau, kalau, anda membatasi diri anda sendiri, dengan opini, yang gak ada dasarnya, maka, secara tidak langsung, mungkin secara langsung ya, anda sangat membatasi peluang anda sendiri. Ya mungkin kalau anda kerjain, mungkin boom. Tapi karena anda membatasi pikiran anda sendiri, ah, gini lah, ini gitu lah gitu ya. Ya anda gak akan melakukan itu. Saya punya teman-teman yang kayak semuanya dibuat negatif lah, pokoknya, kalau kayak gini, kalau network marketing, pasti ada bahayanya begini. Bahkan saya punya workshop aja, itu juga dikomentarin secara negatif. Nanti kalau orang gak bisa ngelakuin digital marketing, gimana dong workshopmu? Man, kalau kayak begitu, gak ada namanya sekolahan. Karena semuanya lulus sekolah, gak semuanya jadi. So, it's all about your mindset. Beneran deh. Jadi, ketika saya banyak presentasi di digital marketing, dan di network marketing seperti ini, jadi menarik. karena banyak orang kayak misalkan gini, setelah saya jelaskannya. Oke, I'm excited man. Kayaknya keren banget nih. Tapi saya mesti, mesti nanya orang tua saya dulu nih. Saya penasaran kalau dengan kayak gitu tuh, bener-bener saya jadi seru banget ya. Ini perjalanan saya sih. Saya nanya ke mereka biasanya, kalau kamu mau nanya ke orang tuamu, oke, orang tuamu ngerti gak bisnis ini? Orang tuamu apa ngerti detailnya ini? Nah kalau orang tuamu yang gak ngerti begitu, kamu tanyain, kira-kira hasilnya kayak apa? Kebayang ya? Jadi, kamu malah nanya ke orang yang gak ngerti. Kalau kamu memang belum ngerti, belum paham, nanyanya ke saya, saya bisa jelasin. Nah kalau nanya ke saya, dan saya gak bisa jelasin, saya tahu siapa yang bisa jelasin, dan saya akan nanya dia untuk jawab pertanyaan kamu. Dia langsung kayak, ya bener juga ya. Gitu. Jadi be careful guys. Ketika anda mau melakukan sesuatu, itu mesti jelas dulu. Kayak, kemarin mau nanya ke orang tuanya gitu. Ya saya jelaskan bahwa, ke orang tuamu, itu kamu telling. Bilang. Minta restu. That's why. Tapi kalau nanya, ma atau pak, menurut mama gimana bisnis ini? Lah kalau dia ngerti men, dia udah jalanin. Kebanyakan gak bakal ngerti. Saya investasi di properti pertama kali, pertama kali orang tua saya juga kayak, wah sayang banget ya duit dimasukin kayak gitu. Ya kalau naik. Kalau enggak, itu sudah pasti seperti itu. Orang tua always protect anak-anak mereka. Always bilang be careful ya, hati-hati ya. Itu sudah normal. Tapi kalau misalkan Anda dibilang hati-hati, terus Anda, wah, kayaknya bahaya ya. Kayaknya ini. Trust me. Bisnis ke depan, itu akan semakin lebih maju. Bisnis digital, akan selalu lebih maju. Dan orang tua Anda, belum tentu ngikutin semuanya. So kalau Anda nanya semua bisnis ini ke orang tua Anda, maksudnya nanya, misalkan kayak gini, saya mau jualan di Facebook gitu. Orang tua Anda, Facebook mana ada gunanya sih. Facebook kan cuma kayak gitu-gitu. Beritanya politik semua gitu kan. Nah kalau Anda ngikutin kayak begitu, maka Anda akan confused. Itu akan terjadi banyak sekali distorsi. Salah satu tim saya kemarin, itu juga sama. Ketika saya ketemuin, dia bilang, saya mau cerita ke istri saya dulu. Saya mau konsul ke istri saya dulu. Saya juga langsung bilang kan bahwa, istrimu ngerti gak ini? Ya juga ya. Ngapain konsul ke orang yang gak ngerti? Kalau orang gak ngerti, dikasih tahu. Telling, not consulting. Jadi it's a mindset. Kemarin juga di Malang, saya sempat presentasi, sudah ada yang mau join. Sudah mau join, sudah join, tinggal bayar gitu. Pulang, gak sempat, gak sempat ini ya, join di tempat. Pulang, terlalu excited. Kemudian nanya ke temennya. Kebetulan temennya negatif. Sudah, selesai. Think about this ya. Hidup Anda dipengaruhi dengan temen Anda kok. Kalau saya, I don't care. Karena yang saya lakukan tidak, tidak banyak dilakukan oleh temen-temen saya. Kalau saya ngomong digital marketing, semua temen saya hampir gak ada, di Malang nih ngomongnya ya. Semua temen saya hampir gak ada yang ngelakuin digital marketing. Ngapain? Kerja kan buka toko gitu kan, buka resto gitu kan di Malang. Kemarin di Medan apa lagi? Buka resto kan. Itu namanya kerja gitu. Lah ngapain saya harus ikutnya begitu. Saya pakai digital marketing, kemarin jalan-jalan ke Melbourne berapa hari ya kemarin? 4 hari. Ke Melbourne 4 hari. Habis itu jalan-jalan lagi ke Vietnam, 5 hari. 6 hari ya? 5 hari gitu. Bisnis tetap jalan. Nah kalau saya punya resto, punya toko kan ya, ninggal aja udah was-wasam nih. Gak dicuri lah, gak di apa lah gitu kan. Kalau ini kan tinggal, iklan lagi jelek matiin dan sebagainya. Which is lebih enak banget. Bahkan saya dengan istri saya lagi mencoba mempelajari untuk homeschooling. Jadi anak saya nanti saya masukin ke homeschooling, dimana dia akan bisa traveling waktunya lebih fleksibel lagi. Jadi traveling tidak hanya ketika liburan lebaran, kayak gitu aja. Saya mau traveling anytime gitu. Nah kemarin ketika jalan-jalan gitu, sempat kita ajak jalan-jalan, ternyata dia juga belajarnya justru lebih banyak. Di airport bukan cuma ngikut saya jalan begitu aja, tapi di airport saya ajarin baca tiket. Anak belum 4 tahun ya, masih 3 tahun lebih ya. Baca tiket, nyari gate, pintu gerbang pesawat, kemudian nyari tempat duduk itu nomor berapa. Dan dia menikmati itu semua kayak role playing. Seru banget. Udah nyampe belum? Kayak gitu. Which is life learning lesson ya. Asik banget lah kayak gitu. Jadi, kayaknya kita akan mengambil keputusan kesana sih. So, think about this. Bahwa mindset, itu bisa aja bullshit. Oke. Anda harus nyari benchmark. Ada nggak yang bisa ngelakuin seperti itu? Kalau ada, caranya gimana? Kalau semua nggak bisa dilakukan, kira-kira apa yang nggak bisa, yang menyebabkan nggak bisa dilakukan? Karena kalau zaman sekarang, Anda bilang, mau terbang, mau mendarat di Mars. Nggak ada yang bisa ngelakuin. Tapi orang keep trying, keep learning, dan semuanya per progress. Untuk kalau bisa, tahun 2020 ada yang mendarat di Mars. Kalau kita ngomong mendarat di bulan, ya udah ada yang mendarat di bulan kan? Gitu ya. Itu, itu baru pemikiran yang benar. Jadi, dicari tahu benchmarknya apa, kemudian kalau belum ada, kira-kira apa kendalanya? Apa kendalanya gitu? Kemudian, think about this. Bahwa ketika, kita menyadari bahwa, opini kita sendiri ini aja itu berdasarkan mindset kita. Dimana mindset kita ini bisa benar, bisa salah. Sekarang kita lihat lebih luas. Berarti kalau saya nanya orang lain, itu kan saya, artinya adalah, saya bertanya tentang mindset dia. Yang artinya adalah, mindset dia bisa benar, bisa salah. Nah, think about this. Anda nggak ngerti apa-apa, kemudian Anda nanya ke si A, dimana kebetulan, jawaban dia atas pertanyaan Anda, adalah mindset dia yang salah. Dan Anda believe di situ. Berarti hidup Anda, dibatasi bukan hanya dengan mindset Anda, tapi dibatasi dengan mindset orang lain lagi. Nah, parah banget kan kalau kayak begitu. Ya, jadi, mindset itu penting banget sih. Makanya selalu ngumpul dengan orang-orang yang, yang positif, yang sudah melakukannya. Bukannya cuma ngomong-ngomong doang, tapi nggak ada actionnya sama sekali. Karena nanti di situ Anda jadi teori doang. Jadi Anda ngumpul ke orang-orang yang keren gitu. Nah, di atas ini, di atas video ini, itu ada link, Anda bisa cek di situ. Yang link kedua, ada special event, tanggal 21 Januari 2017. Itu saya ngadain event, bersama dengan leader-leader di Asia. Jadi, itu kita ngebahas tentang entrepreneurship. Ya, bagaimana membuat bisnis sendiri, entrepreneurship. kemudian bagaimana menggunakan digital marketing, untuk, meningkatkan bisnis Anda. Karena slogan company kita yang terbaru, visi, visi dan misi kita yang terbaru adalah, bagaimana meningkatkan income Anda, dua kali lipat, dalam setahun. Jadi, dengan digital marketing, hopefully Anda bisa increase your income, double. Enak ya? Double ya? Karena kita kemarin sudah ngebuktiin sendiri sih. It's literally, lebih dari double. Gitu. Jadi, saya akan share di sana tentang digital marketing. Dan satu lagi, Dennis Bay, dari Singapura, dia akan share tentang network marketing. Dia salah satu, the best networker di Asia. Jadi, dia sudah, ikut dua network marketing, dan semuanya sudah top level. Nah, kalau sudah kayak gitu, saya bukan membahas tentang network marketingnya, tetapi saya mau membahas tentang, kalau saya ngumpul dengan orang-orang kayak gitu, paling tidak saya bisa belajar. Kok bisa sih dia ikut satu top level, pindah yang lain, top level lagi. Yang income-nya sudah miliaran, puluhan miliar ya gitu. Jadi, pasti ada something kan, yang kita bisa pelajarin kayak begitu. Jadi, saya suka sekali ketemu orang-orang kayak begitu, kemudian belajar seperti itu. Itu dapat banyak, itu yang menyebabkan di, di tempat saya ini sekarang, network marketing sekarang ini. Jadi, saya memiliki hasil yang cukup cepat lah, dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Jadi, strateginya semua saya terapin. Karena saya percuma kalau misalkan ketemu mereka, belajar, kemudian nggak dipraktekin. Sama lagi, cuma makan teori doang kan. Jadi, dari situ kemarin, akhirnya saya belajar banyak, saya praktekin, dan ternyata jadi cepat banget prosesnya. Which is awesome banget. So, seru, seru aja sih. Kemudian kemarin saya juga pernah ketemu international trainer, dimana sebuah negara yang, yang membernya baru seribu orang. Kemudian dia dikirimkan ke negara itu, buka di situ, training di situ. Dalam 3 bulan, membernya 10 ribu. Nah saya udah ngobrol, kemudian saya udah nanya gimana sih caranya, sebagainya. Dan ini kemarin dikasih insight, tinggal bagaimana saya mempraktekannya aja. Cuman at the end, saya bukan full timer di sini, karena bisnis saya juga banyak. Jadi don't worry, kalau misalkan Anda punya banyak bisnis, network marketing, it's not full timer. Mau di full timer juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi saya sendiri nggak terlalu full timer gitu. Jadi masih bagi-bagi kerjaan gitu. Tapi at least, itu ternyata membantu saya grow lebih cepat. Jadi itu sih. Nah kemarin ada satu pertanyaan yang menarik yang muncul, di Ask FM saya. Why traveling? Kenapa sih traveling? Dan kenapa kalau misalkan, saya pernah cerita dulu bahwa, I don't really like traveling ya. Mungkin saya cuma sedikit orang yang nggak suka traveling. Karena staff saya semua suka traveling, istri saya suka traveling, dan anak saya suka traveling, dan teman-teman saya suka traveling gitu ya. Jadi mungkin saya cukup aneh. Kecuali traveling yang ada bau bisnisnya. Kalau saya begitu kemarin. Maka tahun 2014 kemarin, saya jalan juga di, saya sempat ke China. Itu jalan-jalan belajar import waktu itu. Kalau Anda ngikutin blog saya, saya belajar import di bulan November 2014. Itu sebelum saya membangun bisnis saya di bidang import kemarin. Nah, karena bau-bau bisnis. Jadi jalan ke sana itu fine-fine aja buat saya. 118 orang kemarin. Nah, di sana juga seru banget. Intinya adalah, saya traveling itu sudah sejak, sendirian traveling itu sejak 2000, saya lupa 2007 kalau nggak salah. Itu saya traveling sendirian itu sering. Jadi ke Amerika 3 minggu kayak gitu itu sering. Kemudian kemarin sempat 2008 itu 3 benua saya. Dari Singapura, ada event. Kemudian ke Australia, ada event. Kemudian ke, saya lupa. Artinya ke, ke US atau ke Hawaii ya 2008 ya. Ke US atau ke Hawaii lah. Kurang lebih ke situ. Itu ada event juga. Jadi, sampai 3 benua begitu itu sendirian. Nah, kayak gitu saya nggak suka. Saya nggak suka. Karena, kalau anda pernah traveling sendirian, eh, kalau saya sih kayak gini ya. Saya harus jaga koper saya. Kemudian, transit sendirian, nyari gate sendirian. Kemudian, kalau mau ke toilet bawa barang banyak begitu, udah susah banget. Kemudian di US, sempat jalan, saya harus bawa koper saya aja 2. Koper gedenya 2. Koper backpacknya 1. Habis itu masih harus beli makanan lagi. Begitu ya. Jadi, sampai kresek, kantong kresek itu, saya disabuk begitu, supaya saya bisa bawa semuanya gitu. Karena sendirian. Nah, itu buat saya nggak nyaman banget. Karena, ya, semuanya sendirian. Dan, kalau ada apa-apa, saya harus jagain koper saya, supaya nggak diambil orang dan sebagainya. Security-nya. Itu semua buat saya yang, saya man of plan. Jadi, biasanya selalu ada planning-planningnya semua, sudah rapi gitu. Jadi, kayak gitu itu buat saya agak terlalu kayak, memeras tenaga gitu. Jadi, saya nggak suka. Nah, kalau traveling rame-rame itu, I'm okay. I'm okay. Jadi, ketika ke Vietnam kemarin, saya datang satu hari lebih awal. Nah, still the same. Still the same. Buat saya itu challenge. Satu hari lebih awal datang sendirian, itu buat saya nggak nyaman. Jadi, saya tetap fighting with inner self ya. Begitu hari kedua, teman-teman sudah datang semua, ada sekitar berapa kemarin? Hampir 30 orang. Feeling-feeling itu udah langsung gone. Ilang. Ilang semua. Jadi, ini semua buat saya pribadi, itu menjadi sebuah proses pembelajaran juga. Ya, jadi, kalau dari dulu banget, saya, kalau Anda kenal saya sebelum 2006, saya bahkan nggak bisa ngomong kayak begini. Saya nggak bisa ngomong di depan umum. Saya pegang mic, waktu press conference, pegang mic, keringat dingin muncul. Habis itu ya udah, nggak bisa ngapa-ngapain. But I know that it's a problem, dan saya harus fight itu problem. Bukan kalau nggak bisa public speaking, terus jangan public speaking. Itu bullshit man. I need public speaking waktu itu. Saya tahu, saya memimpin perusahaan, saya butuh untuk ngomong di depan tim saya, saya butuh untuk ngomong di depan customer, di depan public, dan semuanya. Dan akhirnya, waktu itu saya minta teman saya untuk hipnosis. So, saya di hipnosis aja, udah pakai CD doang, dengerin aja pagi malem, pagi malem gitu. Sebulan, langsung pengen ngomong malah, pengen ngomong di depan umum. Kalau zaman 2006 kan belum ada namanya live kayak begini. Jadi ngomong di depan umum kan, kesempatannya juga jarang-jarang ada gitu. Jadi, setelah dengerin CD itu, malah jadi pengen ngomong gitu kan. Which is, buat saya sih achievement banget. So, life is about progress. Kalau misalkan give up dengan ini, dengan ketidakmampuan kita, ya Anda akan stop growing gitu ya. Saya juga main property, kalau ditanya seneng property gak? Enggak, saya gak suka sih. Saya gak suka ngecekin rumah, ngecekin tanah, nego harga dan sebagainya. I don't like it. Karena kalau di digital marketing gak ada namanya nego harga. Ya udah harga segini dibeli gitu. Sudah, selesai gitu. Kalau nego lah, ketemu lurah, forever kayak gitu-gitu, saya gak suka. Tapi saya tetap invest di property. Why? Bisnisnya gede. Bisnisnya gede banget. Jadi ya udah, jalanin aja kayak gitu. So, saya tidak melakukannya sendirian. Karena memang gak nyaman kan, kalau memang gak suka gitu. So, saya menjalannya adalah dengan cara, saya pakai third party management. Jadi, sebuah perusahaan yang memang mengelola aset property. Ya udah, saya nitip dia aja. Investasi kemarin, partneran dengan bong candra. Bikin apartemen. Jadi kayak gitu mainnya. Kalau bikin apartemen, yang bikin kan bukan saya, kan perusahaan yang bikin. Kemudian kontraktor semua juga udah lengkap. Jadi itu prosesnya ya. Jadi, kalau gak suka ya, tergantung sih. Gak suka, kayak misalkan gak suka bener-bener gak suka, terus potensinya gak ada, ya udah gak usah di jalanin. Which is good gitu ya. Tapi kalau gak suka, terus ada potensinya. Set main property. Import, pertama suka sih. Tapi lama-lama import ya, gitu-gitu aja import barang. Nyari barang lama-lama juga bosen. So, hire team. Leverage. Karena semuanya, kita ngomongnya harus by system. Kalau saya harus import sendiri. Jualan sendiri. Capek. Gak akan grow. Gitu. Nah, di network marketing gak begini. My goal, selain jalan-jalan, dan itu berprogres, berprogres bagi saya pribadi. Duitnya juga lumayan. Ya beberapa puluh ratus juta per bulan, kalau misalkan nanti Anda jadi, ya oke lah ya, lumayan lah. Gitu. Kalau masih di awal, anggaplah itu proses belajar aja lah. Nah, kemudian networkingnya yang luar biasa banget. Kemarin setelah saya join network marketing begini, banyak yang tahu saya digital marketer, banyak yang belajar datang ke kelas saya. 5-6 orang join di kelas saya. Padahal tiket masuk ke kelas saya, Anda tahu sendiri, 10-12 juta. Which is oke banget kan networknya. Itu loh, yang saya cari itu disitu. Jadi saya nyari network marketingnya juga, nggak sembarangan yang ngumpulnya nggak jelas gitu ya. Jadi ini memang nyarinya yang kelasnya lumayan gitu. Jadi, itu akan membawa saya ke level selanjutnya. It's a progress. Jadi, saya bisa ketemu banyak orang hebat disana, saya bisa belajar banyak dari sana. Itu goal saya sih disitu. Dan yang terakhir memang untuk sosial. Karena saya lagi ngebantuin juga, ini lagi bikinin campaign untuk orang, anak buta sih sebenarnya. Anak buta tapi suka jalan-jalan. Hebat banget kan. Jadi, it touch me, kalau dia pengen motivasi teman-temannya, saya pengen motivasi bahwa yang nggak buta aja, yang buta aja bisa loh. Yang nggak buta, ini kan harusnya bisa fight lebih banyak ya, daripada dia ya. Tapi kenapa sih mindset kita kadang-kadang terlalu membelenggu gitu. Nah, berikutnya lagi adalah, traveling buat anak saya, itu bagus banget. Kemarin saya sudah berprogress dengan dia, setelah traveling beberapa kali, dia jadi lebih dekat. Karena, mungkin dibawa ke tempat yang luas kayak begitu, baru kayak begitu, dia ngerasa bahwa, lebih dekat ya dengan orang tuanya gitu ya. Karena banyak hal asing gitu. Dan, sebagai orang tua jadi bisa menjelaskan banyak hal. Nah, itu berprogress. Jadi ketika saya ngelihat anak saya lebih, lebih dewasa, dia lebih dewasa daripada teman-temannya gitu. Jadi saya ngerasa bahwa, oke, this is a good thing lah ya. Bukan sesuatu yang jelek gitu. Nah, kemarin di Facebook saya ada mengatakan bahwa, eh, apa, kalau orang yang, jadi membuat patah semangat, orang-orang yang setiap hari kerja dan gak bisa traveling. Nah, itu, buat saya itu pilihan. It's up to you. It's totally up to you. Karena kejadian yang sama, bisa diartikan dua hal yang berbeda. Kalau saya ngelihat orang kaya, saya akan datang ke dia dan nanya, kok bisa kaya gimana sih? Saya pengen belajar dari kamu. Tapi kalau ada orang kaya, dan ketika ada orang lain yang mengatakan, busa tuh orang kaya kayak begitu, pasti ini, pasti jelek-jeleknya disebutin semua. Karena mungkin kebanyakan nonton sinetron. So, orang kayanya cuma satu. Tapi perspektif yang berbeda itu, membuat hasil kita itu berbeda. Jadi kalau traveling dianggap sebagai, kita menciptakan memori buat hidup kita, itu pilihan anda. Tapi kalau anda merasa bahwa, itu demotivasi orang-orang yang kerja tiap hari, itu juga pilihan anda. So, it's totally up to you. Ya. Kalau saya, saya akan memilih pilihan yang memberdayakan hidup saya. Itu pilihan saya. Jadi, kalau misalkan itu pun negatif, saya akan mencari sesuatu yang negatif, sesuatu yang positif dibalik negatifnya itu. Itu. Itu prinsip dasar yang saya pelajarin ketika saya mempelajari NLP dulu. Itu akan membuat hidup lebih enak. Dan itu akan membuat tidak banyak opini-opini yang negatif di hidup saya sendiri. Karena opini negatif nggak ada gunanya juga. Ini kayak gini, ini kayak gitu gitu. Terus gunanya apa? So what? Nggak ada gunanya sama sekali ya? Gitu. Nah. Terakhir adalah, untuk anda supaya sukses. Anda harus keep challenging yourself. Anda harus terus, kalau misalkan kayak gini, saya tidak bisa public speaking. Saya harus mikirin, gimana caranya saya bisa public speaking. Waktu itu, cara tercepat yang saya tahu adalah, yaudah dengan hypnosis aja. Dengan hypnosis ternyata bisa, ya. Which is good kan? Kemarin mah bahkan di, saya tidak suka nanas. Dan kemarin ketika saya naik sampan, naik boat di Vietnam gitu. Ternyata dicobain nanas, dan ternyata enak juga ya nanas. Sekarang saya jadi penasaran untuk nyoba nanas gitu. Nah prosesnya kayak gitu. It's progress. Saya bukan kalau anti gitu, terus totally nggak gitu ya. Tergantung, tergantung ini, situasi juga kayak gitu. Jadi, challenge yourself. Lihat seberapa jauh anda bisa berprogress. Saya nggak pernah ngelakuin network marketing sebelumnya. Ya pernah lah satu, coba-coba itu satu dua kali gitu ya. Tapi nggak pernah yang serius seperti ini. Nah ketika ketemu kayak begini, dan produknya itu bukan produk-produk suplemen. Kalau suplemen saya sudah jualan 18 tahun. So I know why and how and semuanya lah ya. Tapi ini kan bukan produk-produk suplemen gitu. Jadi, saya menemukan tantangan baru di situ. Jadi kalau orang lain mengatakan, ah susah lah dan sebagainya. It's a challenge for me. It's a challenge for me. Karena dari sini saya perprogress. Gimana ya caranya ngomong sama orang ya? Gimana caranya ini ya? Jadi kayak, buat saya jadi kayak playground aja malahan. Jadi seru aja. Nah ini balik lagi pilihan. Ada orang merasa bahwa, ngomong sama orang itu seru, challenging, fun. Tapi ada orang ngomong, yang kayak, ah susah lah dan sebagainya. It's totally up to you. It's a choice. 5 bulan doang. Which is awesome banget. Tapi memang, saya ngejalaninya dengan cukup serius sih. I can tell myself, I can tell myself kalau saya cukup terobsesi dengan menjalankan bisnis saya. Termasuk yang di internet semuanya. Karena bisnis-bisnis saya yang saya ngerasa terobsesi kayak gitu, hasilnya jadi. Fitness dulu jadi. Kemudian digital marketing juga jadi gitu ya. Kemudian ini hopefully, hopefully jadilah. Saya belum bisa ngomong jadi, karena baru 4 bulan, 5 bulan. Tapi, kalau Anda tidak punya obsesi tertentu di bidang tertentu, hidup Anda akan ya kayak gitu-gitu aja ya. So-so gitu aja. Dan kayak ngulangin terus tiap hari, tiap hari, tiap hari gitu. Oke. Saya ngomong kayak gini, ada orang yang termotivasi, dan ada orang yang memilih untuk tidak termotivasi. That's fine. That's totally up to you. Goal saya sharing disini adalah, memotivasi yang mau dimotivasi kok. Kalau Anda memang ngerasa kayak, which is good. Kayak gini bisa jalan-jalan. Good. Buat Anda bagus banget. Tapi ada orang di luar sana yang mungkin kayak, ah jalan-jalan mah kayak gitulah. Kerja juga fun kok. Mungkin buat Anda kerja fun. That's no problem at all. Tapi keluarga Anda, apakah Anda hanya mau diingat sebagai orang yang terlalu sibuk bagi anak Anda? Atau istri Anda? Atau istri Anda sudah mulai ngajak jalan-jalan, dan Anda masih bilang, ya nantilah sibuklah, 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 kayak gitu. Jadi, it's totally up to you guys. Oke, so, saya punya waktu 5 menit kalau misalkan Anda ada pertanyaan about this, habis itu saya close this video. Ini udah cukup berapa menit ya ini ya tadi ya? Cukup lumayan soalnya. Kayak gitu. So, itulah progress saya so far. Jadi, nanti tanggal 21 saya akan ada acara. Linknya di atas. It's a triple D event. Jadi, yang ngisi acara namanya semua Danny, Danny and Dennis. Kita akan bicara tentang entrepreneurship, tentang digital marketing, and network marketing. Kemarin juga saya mengatakan bahwa, kalau misalkan join sebuah network marketing dengan hanya 5 juta, 7 juta, dan itu menjadi sebuah hambatan. Anda juga punya 2 pilihan di sini. It's a mindset. Either itu Anda jadikan hambatan terbesar di hidup Anda, yang tidak pernah Anda lewati, dan Anda back off. Berarti di kemudian hari, tantangan-tantangan Anda akan dibawah 5 juta. Mungkin Anda akan bisnis ya, yang mulai 1 juta, 2 juta, 3 juta. That's it. Karena 5 juta mungkin terlalu berat buat Anda. Tapi, kalau Anda merasa bahwa 5 juta adalah sebuah tantangan baru, di mana Anda merasa perlu untuk melewati itu, sehingga nantinya Anda bisa mendapatkan hasil lebih dari 5 juta. Anda bisa mendapatkan 10 juta, 20 juta. It's all totally up to you. Jadi, saya cuma ingin menggambarkan bahwa, angka 5 juta atau 7 juta itu adalah sebuah tembok begini ya. It's totally up to you untuk mau ngelihat ini, dan kemudian kayaknya nggak mungkin balik. Atau Anda nyari cara, supaya tembok ini akhirnya Anda bisa lompatin. Setelah Anda lompatin tembok 5 juta, maka peluang-peluang berikutnya, itu yang muncul pasti akan lebih tinggi. Karena ketika Anda berhasil melewati tembok 5 juta, ada peluang baru 5 juta lagi. Anda sudah merem, udah tahu caranya. Kemarin 5 juta bisa, kenapa nggak? Udah ngomongnya kayak begitu. Tantangan-tantangan berikutnya Anda adalah berikutnya udah ke 10 juta, 15 juta. Nah ini membuat Anda akhirnya akan berprogres menjadi lebih bagus lagi. Itu sih. Kalau Anda membuat 5 juta itu menjadi sebuah masalah yang besar, berarti otak Anda belum siap untuk menerima income yang luar biasa besar lagi. Tapi kalau Anda ngerasa 5 juta, mungkin saya belum punya duitnya hari ini. Cuma saya akan mencari tahu gimana caranya supaya saya bisa mendapatkan 5 juta hari ini dan melanjutkan proses saya. Sehingga ke depannya Anda akan bisa menghadapi challenge yang lebih kuat. Think about this kayak Dragon Ball aja. Dragon Ball setiap kali ketemu musuh baru, kan Goku nya nggak bisa ngelawan tuh. Latihan dulu, latihan dulu, latihan dulu ngelawan, habis selesai, what next? Musuh yang lebih kuat, musuh yang lebih kuat. Akhirnya dia jadi manusia terkuat di bumi. Ya, it's a fiction by the way. Tapi lesson-nya bisa Anda pelajarin lah di situ. Kemarin saya juga sempat cerita kayak begini ke teman saya. Ada sebuah cerita di mana seseorang naik taksi. Ya, kemudian berhenti di sebuah perempatan lampu merah. Kemudian di sebuah perempatan lampu merah itu begitu lampunya hijau, si pengemudinya drivernya itu nggak nginjek gas. Diam aja kayak gitu. Nah, si penumpang ini nanya, itu kan sudah hijau? Kenapa kamu nggak jalan? Si taksinya cuma bilang, di depan tuh masih merah pak. Itu depannya laki juga kelihatan kan tuh masih merah juga. Saya nunggu hijau semua, habis itu saya nginjek gas. Gitu. Kira-kira mungkin nggak itu terjadi? Maju nggak? Ya. Anda kebayangnya sekarang ya. Kita nggak bisa minta semuanya itu jalan mulus terus. Jadi ketika ada hijau, jalan. Nanti merah berhenti. Hijau lagi, jalan lagi kayak gitu. Ketika saya pertama kali jualan di International Dropshipping, pakai Shopify, banyak challenge-nya. Nyari produk. Begitu nyari produk, challenge-nya nyari produk itu susah banget pertama. Nggak ketemu-ketemu, nggak laku-laku gitu ya. Tapi ya terus aja jalan gitu. Tapi akhirnya ketemu produk. Oh, kira-kira kayak gini tuh yang disukai oleh audiens saya. Jadinya laku. Jadinya laku. Nah, setelah laku, problem berikutnya ada lagi. Ketika beli pakai credit card di Aliexpress, di Alibaba. Problem kedua adalah, sebuah credit card itu memiliki limit harian untuk transaksi. Jumlah transaksinya. Bukan nominalnya ya. Jumlah transaksinya. Limit di kartu saya kemarin, itu sekitar 9-10 transaksi per day. Ya, jadi kalau buat belanja 10 produk gitu, ya oke gitu. Tapi begitu growth, bisnis saya growth, mencapai ke 20 order per hari, problem baru kan? Karena begitu saya order, kartu credit card saya ditolak. Saya harus telepon, kemudian dibuka lagi. Telepon dibuka lagi. Everyday kayak gitu. Which is a new problem kan? Akhirnya saya ketemu yang namanya Alipocket. Alipocket itu beli kayak gift card, jadi beli sekali, tapi isi saldonya besar. Jadi nanti ketika beli kecil-kecil-kecil begitu, itu sudah pakai yang namanya Alipocket itu. Satu itu aja. Ya, kayak gitu. Tapi berikutnya, ada problem lagi. Begitu omsetnya gede lagi, nerima duitnya lewat Paypal, itu problem lagi. Duit terlalu banyak masuk, di-lock. Jadi, dananya nggak bisa dicairkan sampai sekitar 2 bulan kayak gitu. Jadi, always akan ada challenge-challenge kayak gitu. Anda nggak bisa berharap hidup itu lurus-lurus terus, lancar semuanya kayak gitu. Tidur aja mimpi lancar lah ya. Tapi kalau hidup itu tidak bisa seperti itu. Kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu. Ivan Daniel saya akan jawab nanti ya, karena ini tentang Facebook ya. Later ya. Ya, kurang lebih seperti itu. I think itu aja untuk video saya ini. Ingat eventnya di atas. So, klik di atas. Dan di atasnya lagi, kalau Anda mau mempelajari atau mau menjadi team saya, dan belajar growing with me, selama saya berprogress ini, Anda bisa klik di atas. Ada linknya, international.dreamclub.us Nah di situ Anda join, masuk ke Facebook groupnya, dan Anda bisa chat dengan saya, diskusi dengan saya. Kita grow together. Oke. I think itu aja. Bye-bye guys. Nice untuk video ini. Bye-bye.